Ini ada seorang motivatori yang akan memberikan pencerahan dan motivasi tentang jodoh Kita langsung saja inilah dia, Mario Sebuh Bisa langsung saja Pak untuk memberikan motivasi Untuk orang-orang yang istilahnya pengen mendapatkan jodoh gitu Pak Oke baik, salam dulu Terima kasih sebelumnya kepada Sule yang sudah mengundang saya ke sini Ini satu kesempatan yang sangat saya tunggu-tunggu Dimana beberapa kali saya saksikan acara ini, ini betul-betul mendidik itu Jodoh itu sama dengan rejeki Oke Sampai disini setuju saya Sampai disini setuju Setuju Makanya ketika jodoh itu mau dapat, kita harus bangun pagi Karena ada yang bilang kalau kita bangun siang, nanti jodohnya dipatok ayam Seperti rejeki tadi ya Sampai disini dulu setuju Setuju Begitu juga rejeki Rejeki kalau kita bangunnya terlalu siang, maka rejekinya dipatok ayam Setuju? Setuju Kakinya totol-totol Itu mungkin dipatok ayam Terus, terus Jadi pastikan kalau dia jodoh anda Kenapa? Pak Mengerti? Pak Ada yang mau nanya nih pak Gimana caranya supaya cepat menjadi satu gitu loh Kalau udah ketemu yang totol-totol Oh udah ada cemewew pak Terus pengen jadi satu katanya gimana Oke, sahabat Bapal Ketika anda sudah yakin terhadap pasangan anda Lalu kemudian anda ingin cepat menyatukan hati kalian berdua Itu dibutuhkan yang namanya keyakinan Oke Sampai disitu dulu setuju 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 Pak, pak Pak Kita sampai besok setuju kok Ada yang mau nanya lagi mungkin? Silahkan Ketika anda sudah yakin Saya belum selesai tadi Ketika anda sudah yakin Lalu katakan Kepada jodoh anda Bahwa Hayo 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 sekolah Hayo sekolah Oh bukan Hayo ke pemuluh Sampai hayo dulu Oh ya Setuju 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 Sampai disini setuju Kita harus Meyakinkan pasangan kita dulu Ketika kalau kita sudah mengatakan hayo Dia sudah setuju Hayo Hayo Saya boleh tanya Boleh, boleh Pak Mario Sepuh Kalau misalnya fans Ini bisa gak kira-kira fans Dari jodoh gitu Wah pas bener tuh Ini kebetulan ada Penggemarnya Jeremy Teti Fans penggemar beratnya Kenapa tidak Kalau memang dia sudah ngefans Jodoh itu tidak usah dikejar-kejar Ya, karena Karena jodoh itu sudah ada waktunya Pak Jodoh itu terdiri dari keluar kata Jodoh dan Do Jodoh Jodoh itu artinya Semangat Do Do itu doa Ya Hanya Hanya Harapan mungkin ya Jodoh Gapakah Oh itu sudah ditutup Pak Jadi Semangat dan doa Ketika itu sudah bersatu Kalian akan menjadi Sebuah pasangan Itu Oke Oke kalau begitu Mumpung ada Pak Mario Sepuh disini Kita langsung panggirkan aja Inilah Penggemar beratnya Jeremy Teti Halo 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 Ini penggemarnya Om Jeremy ya Oh silahkan duduk Siapa tahu jodoh ya Siapa tahu jodoh Siapa tahu jodoh Siapa tahu jodoh Pak Mario disini aja Disini Mario Disini aja Disini aja Saya boleh pulang Sekarang ini Malu selesai Om Jeremy disini aja Iya iya Om Jeremy disini aja Aku dis sebelah sini Bapak disitu Pak Ini penggemarnya dia Sebagai orang tua Maktifator disitu Nah ini kan kebetulan ada Namanya siapa Nina Nina katanya ngefans banget Sama Jeremy Teti Iya banget dari dulu Sampai suka banget katanya Iya dari jaman Masih apa Bawa berita Dari pagi-pagi sering nonton Gitu ya Masih sendiri Masih Oh masih sendiri Tiga libanan Kebetulan masih sendiri Ini Sama Pak Mario Sepu Ini kira-kira bisa jadi jodoh Sama siapa Ini kira-kira bisa jadi jodoh Dari penggemar Sama yang diidolakan Saya rasa tidak Bisa Kok bisa Tidak saya rasa tidak Kok bisa Karena jodoh itu dibutuhkan keikhlasan Saya tanya ya Ikhlas gak Ikhlas Ikhlas Kan punya program stripping Setiap hari Siap gak Ketemu-ketemu gitu Ya insya Allah Siap sih Yang penting Apa Pekerjaannya Dia seneng Yaudah Berarti menyebut ya Bagaimana Bagaimana Pak Mario Sepu Menurut Cocok gak Cocok gak Meninggi mereka berdua Begini Jodoh Itu dibutuhkan Antara yang Yang satu Kemudian dengan yang lainnya Sampai disitu dulu Saya tidak setuju ya Oke oke Saya tanya lagi ya Kalau seumpama Ini Om Jeremy ini Suka banget Ngumpulin mobil-mobil tua Sampai Menghamur-hamurkan uang Untuk beli mobil tua Bagaimana pendapat Setuju Ya setuju aja Asal apa Positif sih itu Yang penting positif Yang penting positif ya Om Jeremy gimana Kira-kira Ini Ini kayanya sangat suka banget Bagus ya Ini Kata-katanya Bagus bijak Luasa Ini bakal jadi istri Yang selalu mendukung suami Yang soleh lah ya Itu Itu Justru Saya mencari Yang seperti itu Loh Loh Kan ini buat Om Jeremy Iya Kita minta motivasi Dari Bapak Ini kenapa Bapak Dari tadi kok Malah tidak setuju Kan kita pengennya Jodohin Bukan Bapak gak setuju Ini ada apa ini Emang Bapak kenapa sih Tadi juga bilang Tadi juga gak ikhlas Ini kenal Emang Bapak siapa Ini kan penggemarnya Om Jeremy Sebetulnya bukan Masalah tidak kenal Tadi juga kenal Tapi Cuman Saya itu Sering melihat Melihat apa Melihat apa Wajahnya itu Sering saya Lihat di rumah Kok di rumah Kok di rumah Bapak Maksudnya bagaimana Siapa Hadul eh Udah Kira-kira Om Jeremy Ini mulai tertarik ya Oh ideal banget Oh pas banget ya Pas banget Aku suka wanita-wanita yang berpikiran Dewasa Dan punya wawasan Bisa mengayomi Pulang lewat mana Saya lewat Bintaro Pak Bagaimana Lewat Bintaro Cari jalan lain aja Saya dipintar lo juga Soalnya Sektor berapa Bapak Sektor 2 Ini Ini saya terus terang Dari awal Saur Sampai ini Ini paling lucu ini Iya Oke kalau begitu Pak Erin Terima kasih sudah Di ini Saur Pak silahkan bertengah Jangan kemana-mana Di antar ya Oh nanti saya Saya aja yang antar ya Saya punya acara saya Bapak kan masih ada Bapak kan bintang tamu disini Bintang tamu disini Sampai ke Sektor 2 ya Iya Sektor 2 Sektor 2 Di Sektor 2 Oke saya di Sektor 3 Ya udah deket berarti Silahkan di Pindah aja pindah Nina gak kenal sama ini Nggak ini kan Mario Oh iya Masa lalu Nina Bobo Berarti gak kenal loh Tangan Kacau udah Aduh Kacau lo Kok bisa begitu sih Bini gue tiba-tiba dateng gitu Alasannya mau gue mau istirahat Itulah namanya Tick and give Sama producer Sama kreatif Gimana lo Jantung lo keluar lagi Terus gue liat Kaget jantung lo Masuk lagi Begitulah cari duit ya Tapi gue seneng Itu tapi gue senengnya Dengan begitu Gini gue jadi tau Susah cari duit kan Begitu Makanya Lalu sana lagi Mau ngapain sih lo Ngapain Loh ini kan gue mau siap-siap lagi Jadi emang codet Jadi emang codet Waduh Wih Rambut ke sapu hijau Eh bawa nih Sekalian sepatu Gue siap-siap nih Iya gue duluan ya Oke Udah ada lagi Gue gak tau Gue kerjain balik Gue datengin keluarganya Gue